Hai kemarin kita sudah pengemburan pembesaran karena ya sekarang kita mau pupuk satu lagi yang sana Bang yang dulu bekas bikin sawung nah ini kita mau pemupukan siap pohon ini sudah tiga tahun saya kasih lagi pupuk biar lebih kuat satu pohon ini dosisnya tuh saya kasih dua kilo aplikasinya saya ditabur aja mengelilingi lingkaran di bawah pohonnya ini ujung ranting sebagian juga masih kita cat ya untuk menghindari hama kenapa dikasih cat biar lengket biar awet aja jadi aroma dari inseks dan funginya masih bertahan sebelum dicat juga dibersihkan dulu digosok ya karena sebagian ada lumut-lumut jamur nanti kita cabutnya makanya jadi bersihkan dulu dikosok aja biar pori-pori dari isinya coba kebuka ini kebanyakan duriannya durian baur pakai perkaran yang satu liter setengah kita potong buat satu liter kita satu kilo kita nanti pemakaiannya dua ini jangan dibela lagi biar karunnya buat pupuk kotoran kembing siapin kembangannya nggak bolak-balik berhadiah jika beruntung ini oh ini nggak lain biasanya ini nggak ini biasanya bukan mutiara itu nggak oh ini kira itu nggak hijau itu ya beda hijau hijau orangnya hijau itu ya ini kita ikut babi tenang babi mau masuk YouTube ini percambangannya juga lumayan kita tabur dikkelilingnya ini kita tabur dikkeliling ini kita tabur dikkeliling ini dua dua setengah aja jadi setengah lingkaran satu itu karena kita pakai dua kilo untuk satu pohonnya jadi bisa diaturnya tuh setengah satu liter atau satu kilo itu untuk setengah lingkaran satu lagi terus satu lingkaran jadi plus dua karena ini pohonnya juga sudah besar nah kayak gitu aja teman-teman oke nanti kita berikan ke seluruh pohon ini dua satu hektare kita tanam itu itu ini 90 dengan jarak 8 tapi kalau dari titik ke titik itu ada yang 10 ada yang 8 ya ini 5-8 itu idealnya itu 12 standarnya itu 10 harusnya ya oke teman-teman ikutin terus kegiatan untuk merawat kebun juret x2 yang jadinya dibegit tugas jadi dua pengumpukan dua pengecatan sekali yang memberi insekt bumi juga dan satu lagi kita tugaskan untuk penyemprotan penyemprotan juga sekarang lagi di Kita rutinin lagi ya, seminggu satu kali karena curah hujan, panas, hujan panas itu mengundang hama datang, kemarin sempat kita kontrol itu pada pohon yang sudah didatangi, jadi dimakani sama hama. Nah, manis ini tuh kumbang dan kutub putih, kumbang yang kecil-kecil itu, itu kalau sekolah itu tunggu, bisa satu pohon habis bolong sama mereka. Nah, ini penyemprotan, kita beri tugas kepada Dr. Andes Profesor Marib. Nah, untuk penyemprotan sendiri juga kita pakai bahan-bahannya, dencis. Nah, ini perkatnya, mereka apa aja, untuk insect yang kita dencis, funginya, kita pakai antrakol, dan juga pakai gandasil daun. Nah, ini kita campurin, nah jadi empat bahan ini kita campuri di 16 liter, aku tuh biasanya pakai perbandingannya, satu sendok antrakol, satu sendok gandasil, satu tutup perkat, dan satu tutup dencis. Oke, lihat teman-teman, ini aplikasi ini semprot ke batang-batangnya juga, Bang. Batang, daun, peranting. Nah, itu ini kita lakukan proses pencegahan. Nah, tadi juga kita sudah berikan pupuk MPK-nya, kimianya, nah ini, aku lagi kasih makan tambahan. Dengan kohe kambing yang sudah diperlimentasi. Sekarang sudah sampai di blok yang tengah. Blok ke bawah, sudah. Ini ya. Nah, ini, gitu ini, kita bisa MPK. Yang bawah sudah, semua ini. Kita harap cek kembali. Takutnya tukang ada yang lupa. Pinggir-pinggir, ya. Ini kok sedikit, Be? Sedikit, ini. Iya. Ini kasih berapa? Satu. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih. 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 Terima kasih.